Mengenai kebenaran yang tinggi, dengan sebuah doktrin yang dikenal dengan istilah ide, Plato mengemukakan bahwa jika dunia ini tetap dan jenisnya satu, sedangkan ide tertinggi merupakan kebaikan. Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Arti dari sebuah kata idealisme ditentukan lebih banyaknya oleh arti dari kata sebuah ide daripada kata ideal. Seorang idealis mengatakan bahwa sebuah kata idea lebih tepat digunakan idealisme. Secara ringkasnya, bahwa realitas terdiri dari sebuah ide-ide, pikiran-pikiran, akal pikiran yang disebut mind atau jiwa yang diartikan self dan itu bukanlah sebuah benda material dan kekuatan. Idealisme menekankan sebuah akal pikiran merupakan hal yang lebih dahulu atau primer daripada materi. Begitu juga sebaliknya, materialisme mengatakan sebaliknya. Dengan demikian, idealisme banyak mengandung pengingkaran bahwa di dunia ini pada dasarnya adalah sebuah mesin besar yang harus ditafsirkan sebagai mekanisme, materi atau kekuatan saja. Berikut beberapa tokoh filsafat aliran idealisme dan pemikirannya. 1. Plato Menurut beliau, cita adalah gambaran asli yang semata-mata mempunyai sifat rohani dan jiwa yang terletak di antara sebuah gambaran asli dengan suatu bayangan di dunia yang ditangkap oleh Panca Indra. Dan juga pada dasarnya sesuatu itu dapat dipikirkan oleh akal, yang berkaitan juga dengan ide-ide atau gagasan. Mengenai kebenaran yang tinggi, dengan sebuah doktrin yang dikenal dengan istilah ide, Plato mengemukakan bahwa jika dunia ini tetap dan jenisnya satu, sedangkan ide tertinggi merupakan kebaikan. 2. Immanuel Kant Beliau menyebutkan sebuah filsafatnya idealis transcendental atau idealis kritis, yang di mana sebuah paham ini diartikan bahwa isi sebuah pengalaman langsung didapat dengan kita peroleh dan tidak dianggap sebagai miliknya sendiri dengan kata lain ruang dan waktu adalah forum intuisi kita. Jadi dengan demikian, ruang dan waktu dimaksudkan adalah sesuatu yang dapat membantu kita untuk mengembangkan intuisi kita. 3. Johann Gottlieb Fichte Beliau adalah seorang filsuf Jerman. Beliau belajar teologi di Jena pada 1780 hingga 1788 Masehi. Pada tahun 1810 hingga 1812 Masehi, beliau menjadi rektor di Universitas Berlin. Filsafatnya disebut Wissenschaftslehre, yang artinya ajaran ilmu pengetahuan. Secara sederhana pemikirannya, manusia melihat objek kepada benda-bendanya dengan sebuah inderanya. Di dalam mengindrakan objek tersebut, seorang manusia selalu berusaha mengetahui apa yang akan dihadapinya. Maka dari itu berjalanlah sebuah proses intelektualnya untuk pembentukan dan mengabstraksikan sebuah objek itu menjadi sebuah pengertian seperti yang dipikirkannya. 4. Friedrich Wilhelm Joseph Schelling Intinya dari filsafat Schelling sesuatu yang mutlak atau rasio mutlak adalah merupakan identitas murni atau indiferensi, yang di dalam artinya tidak mengenal sebuah perbedaan antara yang subjektif dengan yang objektif. Akan tetapi yang mutlak itu sendiri bukanlah sebuah roh dan bukanlah alam, bukanlah yang objektif dan bukan juga yang subjektif, sebabnya yang mutlak merupakan identitas mutlak atau indiferensi mutlak. 5. George Wilhelm Friedrich Hegel Intinya dari filsafat Hegel adalah sebuah konsep geis yang dimaksudkan dengan roh atau spirit, sebuah istilah yang diilhami oleh agamanya. Beliau berusaha untuk menghubungkan yang mutlak dengan yang tidak mutlak, yang mutlak itu roh atau jiwa, dalam menjelma pada sebuah alam dan dengan demikian sadarlah akan dirinya. Roh itu dalam intinya adalah ide untuk berpikir. Itulah beberapa tokoh filsafat idealisme dan pemikirannya. Bila ada yang tahu tentang filsuf lainnya silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dan jangan lupa untuk like, share serta subscribe agar tidak ketinggalan video dari Halo Edukasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!